Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat babi semua program kita hari ini kita berziarah ke Masjid Kuba ya Insyaallah nanti kita akan bergegas menuju Masjid Kuba kurang lebih pukul 8 waktu Saudi Arabia Insyaallah mudah-mudahan Jawa semua sehat Ya bisa menikmati ibadah di Masjid Kuba Yang mana di dalam mana kita sholat di Masjid Kuba dua rakaat Pahalanya sudah sama seperti umrah satu kali umrah Insyaallah Setelah dari Masjid Kuba kita akan bergegas menuju kebun kurma Setelah kebun kurma Kita langsung lanjutkan perjalanan menuju ke Jabal Uhud Dan kita akan berziarah ke makam para suhada Uhud Nanti disana Dan setelah dari Jabal Uhud kita langsung kembali ke Masjid Kuba Dan dilanjutkan besok Kita insyaallah zuhur kita akan langsung OTW ke Mekah untuk melaksanakan ibadah umrah Mudah-mudahan mohon doanya juga buat rekan-rekan semuanya Para jamaah sehat semuanya Dilancarkan dalam melaksanakan ibadah umrahnya Dan para jamaah bisa melaksanakan umrah tanpa kendala Ataupun halangan suatu apapun Dan mampu melaksanakan rukun-rukun umrah Tanpa ada kejanggalan ataupun tanpa ada halangan Semoga semuanya dilancarkan oleh Allah SWT Hingga nantinya kami pulang ke Indonesia Dan pastinya semua berharap mudah-mudahan Kami semua ibadah umrah khususnya DGI Samira Travel Menginginkan umrah yang mabruh dan mabruh Dan mudah-mudahan Buat Semuanya yang Keberangkatannya di pending untuk melaksanakan ibadah umrah Dari kota manapun berada Mudah-mudahan oleh Allah SWT Diberikan kesabaran Karena memang Ini adalah merupakan Tanda Dari Allah SWT Bahwa Allah itu masih sayang kepada Anak-anak-anak semua Dan mudah-mudahan Jangan berlama-lama lah Kalau kita minta Kita berdoa jangan terlalu lama Karena Saya yakin orang-orang yang di pending keberangkatannya Itu adalah orang-orang yang sangat Sudah merindukan Dua tanah suci Di antaranya Madinah dan kota Mekah Maka kita sama-sama berdoa Mudah-mudahan Semuanya dibeli kelancaran Kenapa ini di Dikeluarkan peraturan seperti ini oleh kerajaan Saudi Arabia Karena Baru beberapa hari yang lalu Ada kejadian Salah satu jamaah Saya juga belum tahu pasti Yang terkena virus corona Yang terkena virus corona di jeda Makanya kerajaan Saudi Arabia Itu langsung mengambil tindakan Bagaimana Agar Virus Tersebut Tidak Masuk ke negara ini Dan Ini adalah merupakan Suatu antisipasi Dari negara Saudi Arabia Ya agar Masyarakat Ataupun penduduk dari Saudi Arabia Serta jamaah-jamaah yang sudah ada di sini Terhindar dari penyakit-penyakit Hal yang seperti itu Insya Allah Makanya ketika Kejadian Adanya salah satu jamaah Yang terkena virus corona Di bandara jeda Itu Langsung meninggal dunia Dan Kerajaan Arab Saudi Langsung Membuat peraturan yang seperti ini Memang cukup berat kita terima Bahwasannya Diadakan peraturan yang seperti ini Karena Harus Ribuan jamaah harus Menunda 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 keinginannya Menunda kerinduannya Yang tadi sudah amat sangat rindu Dengan adanya seperti ini Kita harus bersabar lagi Untuk menunggu keberangkatan Seperti itu Tapi Insya Allah ini jalan yang terbaik Yang Allah berikan Insya Allah Ada Insya Allah akan ada hikmah Di balik semua ini Intinya Allah itu masih sayang Kepada kita Ini suasana Setelah keluar dari Raudoh Ini kurang lebih disini Pukul 7 Lewat 10 menit Kita akan bergegas Menuju Hotel Sarapan Dan kita akan berangkat ke Masjid Kuba Untuk diarah Ini suasananya Alhamdulillah Untuk kali ini Untuk kali ini kita Jamaah dari B-202 Itu Ditempatkan di hotel Holida Ibnila Tepatnya di Pintu 15 Pintu 15 Tapi Alhamdulillah Nyaman Yang cukup nyaman Dan makanannya Memang benar-benar Makanan khas Indonesia Yang mana jamaah itu Sangat Sangat cocok Dengan lidahnya Insya Allah Mohon doanya Semuanya Perjalanan kami Menuju Pata Mekas Untuk melaksanakan Ibadah Umroh Hari esok Dilancarkan semuanya Insya Allah Gate pintu 15 D Ini yang ditutup ini Yang ditutup ini Dulunya Adalah Bekas museum Bekas museum Bekas museum Di sebelah sana Ada museum Sekarang dibongkar Sekarang sudah dibongkar Biasanya kita Kalau ada pemaknaan Kota Madinah Pemaknaan Kota Madinah itu Setelah di Pintu 13 Langsung kita Beralih ke Taman Bani Sagepah Taman Bani Sagepah Tapi karena ini Masih proses pembangunan Masih proses pembangunan Jadi Ini Kita Pemaknaan Kota Madinahnya Dipindah ke Musyola Gomamah Misalnya ada Musyola Abu Bakar Juga disana Ada Taman itu Disitu kita Memaknaannya Alhamdulillah itu Sudah kita laksanakan Kemarin Dan ini Ini yang saya bilang Dulunya sebelum Ditutup seperti ini Di 2018 Saya kesini itu Di bulan 11 Tepatnya Ini masih pasar Disini masih pasar Disini masih pasar Dan itu Taman Gomamahnya Eh Taman Bani Sagepah Disana Ya Dan ini dulu Disini gedung Gedung ya Disini ada museum Disini Dulu Penuh-penuh gedung Sekarang sudah dibuka Sekarang sudah ditambah lagi Untuk pelataran ya Sepertinya Dan ini Taman Bani Sagepahnya Sementara waktu Ditutup Ditutup Seperti itu Lebih jelasnya nih Lihat Nih Ini Taman Bani Sagepah Nah disini Ini dulu pasar ya Pasar Panjang sini Pasar Pasar murah dulu Disitu Di Madinah ini Sekarang ditutup Pindahkan Sekarang lebar Pelebarannya Sangat lebar Sekali Bahkan Tempus ke Hotel Jam-jam Eh Kulman Jam-jam Ini kita Mau menuju Ke Kamar hotel Kita Kita cari Rute yang Paling dekat Disini juga Banyak Yang sudah ada Disini Yang sudah Berada Di Saudi Itu Jam-jam Umrah Dari berbagai Macam Daerah Dari Indonesia Alhamdulillah Banyak juga Berkendu Dengan Orang-orang Ada juga Yang dari Madura Jawa Timur Dari Jawa Barat Dari Palembang Ada Dari Palembang Untuk Dari Jawa Timur Sendiri Itu ada Bunopi Bunopi Itu sudah Sempat terbang Dari Surabaya Kalau tidak Saya Dari Jawa Timur Menuju Langsung Ke Jeddah Mereka Mikot Di atas Tersawat Turun Dan sekarang Sudah Melakukan Tawak wadah Di Masjid Haram Dan Insya Allah Hari ini Mereka Mereka Akan Menuju Ke Kota Madinah Ini Karena Mereka Terlebih dahulu Berangkat Dari Dari Surabaya Menuju Ke Jeddah Dan Sekarang Mereka Akan Bergegas Menuju Madinah Mudah-mudahan Nanti Kami bisa Berjumpa Di Sini Karena Kami Masih Hari Besok Berangkat Ke Madinah Jadi Semuanya Pengesah Yang Menonton Hikalah Lampai Hari Ini Mereka 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 Jangan Sia-sia Kan Waktu Kita Beribadah Kepada Allah S.W.T. S.W.T. Melaksan S.W.T. 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 Tapi sekitar 10 meter lagi saya sampai di hotel, dan itu saya sudah disinggu dengan mutawiknya, insya Allah. Ini Ustadz Raiz dari Madura. Assalamualaikum Ustadz. Nah ini hotel kita Holiday Villa. Ini Holiday Villa. Saya dipanggil Tuhan dulu. Insya Allah aman. Mau pakaian baju sarapan dulu. Ini mobil banyak apa makanan? Harus makan nasi. Nah ini hotel kita Alhamdulillah kita sudah menuju. Ini hotel ya. Insya Allah kita akan muncul langsung sarapan pagi. Sarapan kita salin, dan kita akan bergegas menuju Masjid Kuba. Insya Allah. Oke yang lain sudah sarapan nunggu. Saya baru masuk. Kita makan ya. Kita makan. Insya Allah sarapan dulu kita. Kita ambil Masjid dulu. Harus makan yang banyak. Ini alat kerja kita. Oke siap. Oke ya. Saya mau sarapan dulu. Karena yang lain sudah nunggu. Nggak enak. Masa saya yang bawa. Saya yang pelambar. Nggak apa-apa sih kalau mau. Jadi nanti aja kita live streaming lagi ketika kita sudah sampai ke Masjid Kuba ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.